Rahasia 180 Patung Masjilid 28 Yang lucu adalah kami ditempatkan di kamar tulis Leng Tocu pula, ku tahu dia belum lagi menemukan jalan rahasia ini, maka pada tengah malam sunyi ini sengaja ku turun kemari untuk menyelidiki keadaan, tak tersangka di sini juga aku dikerjai Leng Tocu dan hampir saja mati konyol, untung tadi Leng Tocu sempat meraba kepalaku yang gundul, Kalau tidak, wah, tidak berani ku bayangkan apa yang akan terjadi, sudah setengah bulanku sembunyi di lorong rahasia ini, selama itu tidak pernah memergoki seorang pun, baru tadi ku rasakan ada orang turun kemari, siapa sangka yang ku bekuk justru adalah Su Xiaohiap sendiri, setelah berhenti sejenak, kemudian Leng Jing Jing menyambung, Su Xiaohiap menyamar sebagai hosyo cilik dan menjadi pelayan boh tusian jin, Apakah tujuanmu hendak mencuri kitab putaka ilmu padang itu betul, di antara ke 180 jurus ilmu padang itu sudah berhasil kuapalkan 34 jurus, tutur Kiameng. Apakah ilmu padang itu sedemikian liai tanya boh tu ya, dibandingkan ilmu padang Kiamong dan guruku, rasanya berlipat kali lebih liai, tutur Kiameng. Meski diri Su Xiaohiap mencuri ilmu padang sakti itu sangat bagus, namun Tian Ong Pang Chukan juga dapat menguasainya dengan kera yang sama kata boh tu pula. Tidak, yang akan diperolehnya tidak lebih hanya kitab pusaka yang sudah susut kualitasnya, tidak nanti dia berhasil melatihnya dengan baik, ucap Kiameng tertawa. Li Hun Nyo Nyo tahu apa yang dimaksudkan kitab yang susut kualitasnya, ia tertawa dan berkata, apakah diatakan curigala pun pernah sang si boh tu siang jin ada men, tapi lantaran tidak menemukan bukti, maka sekarang dia tidak curiga lagi, Tengah bicara sampailah mereka di ujung lorong bawah tanah itu, Kiameng coba melongok kamar di atas, keadaan terasa sunyi dan aman, maka ia muncul kembali beberapa tindak mendekati, masih ada dua jam menjelang fajar, mungkin Tian Ong Pang Chukan datang kemari, Jika begitu, kita dapat bicara tanpa khawatir, ucap Li Hun Nyo Nyo Leng Jing, nah, harap Su Siow Hiap bercerita dulu, sesungguhnya orang macam apakah Tian Ong Pang Chukan itu sungguh memalukan. Sampai detik ini pun hanya ku ketahui dia adalah si orang berkedok dan berbaju hijau yang mengaku sebagai Raja Rimba serta yakin dia adalah si pengganas yang membunuh ke-18 tokoh perselatan di HWEI Ong Kuk Daulu itu, itu berarti Tian Lian Ho Leng yang kau bawa pulang dari hutan purba di daerah selatan itu belum dapat memulihkan daya ingatan In Ang Bi tidak, justru daya ingatan Nona In Kini sudah pulih kembali, oh, jika begitu, apakah dia dapat menyebut siapa si pengganas itu ya? Ia menyaksikan sendiri si pengganas membunuhi ke-18 tokoh perselatan itu secara keji, cuma si pengganas yang dia sebut itu ternyata bukan lain daripada tokoh utama dunia perselatan zaman ini, yaitu Kiamong Chiong Lichin, ha? Kiamong Chiong Lichin? Mana bisa jadi bertui, kami pun menganggap tidak mungkin Kiamong Chiong Lichin, sebab itulah guruku dan It Sik Sinkai serta Nona In dan diriku berempat lantas berangkat ke Pekosan Cheng untuk menemui Kiamong, begitulah ia lantas bercerita apa yang terjadi setelah bertemu dengan Chiong Lichin. Tentu saja Leng Jing Jing melongo heran, katanya, sungguh aneh, jika demikian, jadi Kiamong Chiong Lichin sebenarnya sudah sama mengetahui siapa si pengganas itu tapi apa sebabnya DLI menyimpan rahasia itu selama ini tidak saja dia simpan rahasia itu, bahkan dia menyatakan bersimpati terhadap si pengganas. Sebab itulah guruku menyangsikan kemungkinan si pengganas itu adalah Sute Chiong Lichin, yaitu Hiatian Kisu Locing, yang, oh, Chiong Lichio mempunyai seorang sute bernama Locing yang betul, cuma menurut cerita Kiamong sendiri, sutenya sudah dibunuhnya 30 tahun yang lalu, apapula artinya itu jika Hiatian Kisu Locing yang sudah dibunuh Chiong Lichin, mengapa pula gurumu menyangsikan si pengganas adalah orang yang sudah mati itu yang dimaksud terbunuh adalah Chiong Lichin yang memukul sutenya hingga terjerumus ke dalam jurang yang tak terkira dalamnya bisa jadi Locing yang tidak terbanting mati di jurang itu, lantas, mengapa Chiong Lichin sampai tega membunuh sute sendiri konon perilaku Locing yang itu sangat buruk. Berjuah sempit, dengki dan sombong, sedikit urusan lantas main bunuh, suatu kali dia membunuh anak murid Siaw Lin Pai sehingga tokoh Siaw Lin Pai sama, datang mencarinya. Saking marahnya Chiong Lichin memukul sutenya hingga terjatuh ke dalam jurang. Mungkin Locing yang tidak mati terbanting dan Chiong Lichin menyangka sutenya itu terbanting hancur lebur di dalam jurang, karena merasa menyesal telah membunuh sute sendiri sehingga timbul rasa berdosa, kemudian diketahuinya Locing yang tidak mati, dengan sendirinya timbul pula semacam perasaan lega dan bersyukur. Kemudian ia pun merahasiakan tentang belum matinya Locing yang, namun benci Loging yang kepadanya justru merasuk tulang, maka dia sengaja memalsukan identitas Chiong Lichin untuk membunuh ke-18 tokoh persilatan agar orang persilatan umumnya mencari perkara padanya, sebaliknya karena Chiong Lichin tidak sampai hati untuk kedua kalinya membunuh Locing yang, maka sedapatnya ia tahan perasaan atas muslihat keji seng sute. Akan tetapi, bila Locing yang sengaja memfitnah Chiong Lichin, mengapa dia tidak menyiarkan tentang keganasan yang diperbuat Chiong Lichin terhadap ke-18 tokoh itu bisa jadi lebih dulu Chiong Lichin sudah mengetahui perbuatan seng sute, maka sebelum muslihat keji itu disiarkan oleh Locing yang, seng sute itu lantas ditawan olehnya dan mungkin disekap di sesuatu tempat, dan akhirnya mengapa suteinya dilepaskan lagi tanya Li Hun Yoniu. Wah, hal ini pun sukar ku terka, kata Kya Meng. Pada masa-masa Locing yang disekap, mungkin dia pernah menyatakan rasa penyesalannya kepada Chiong Lichin. Kemudian ketika Chiong Lichin mendengar berita tentang maksud keburuku hendak mencari Jian Lian Ho Kleng untuk menyembuhkan penyakit linglung nonain, kuatir kalau pulihnya daya ingat Nonain akan berarti dapat membocorkan rahasia pembunuhan ke-18 tokoh persilatan maka dia berunding dengan Leging Yang dan membebaskannya, menyuruhnya berusaha sekuatnya untuk merintangi usaha kami mencari Jian Lian Ho Leng. Ketika usaha merintangi mereka gagal dan Chiang Licin mendapat kunjungan rombongan buruku, ada maksudnya akan menceritakan duduk perkara yang sebenarnya, sebaliknya oleh karena Loging Yang sudah berhasil merebut segala benda mestika kota emas, pula sudah berhasil membentuk organisasi kuatian Ong Pang, Ia tidak mau asal-usulnya sebagai Hian Tian Kisu diketahui orang, maka secara kejam ia membunuh sekalian Seng Su Heng, Kero menganalisa Su Xiao Hiap ini sangat masuk akal, tampaknya orang yang mengaku sebagai Tian Ong Pang Cu itu pasti Hian Tian Kisu adanya, ujar Leng Jing Jing. Itu cuma dugaanku saja, benar atau tidak masih harus dibuktikan dalam mana Tian Ong Pang Cu sudah kita tangkap, adakah akal Su Xiao Hiap untuk menangkapnya? Tanya Leng Jing Jing. Tidak ada, penyamaranku sebagai Hoshio Cilik ini sekarang, tujuanku hanya-hanya ingin mencari kitab pusaka dan menolong Wihologin sama Nona Ih, sejauh ini pun aku belum sempat mengadakan kontak dengan rombongan buruku, maka sampai saat ini belum ditetapkan akal Kero menumpas musuh, mengapa Wihologin sampai ditawan musuh tanya Leng Jing Jing. Kejadian itu berlansung setelah ku pulang dari selatan dengan membawa Jing Lian Hoi Eng, sebelum musuh sempat memperalat Nona Ih untuk memaksa aku menyerahkan Jian Lian Hok Leng, sekaligus mereka lantas menawan Wihologin, dengan kedua sandera itulah mereka hendak memaksa aku menuruti kehendak mereka. Namun guruku tidak dapat diancam dengan kera kotor begitu, akhirnya mereka pun tidak segera membunuh Wihologin dan Nona Ih, maka dapat ku duga mereka pasti dikurung di pulau ini, seumpama benar mereka terkurung di pulau ini, namun kekuatan musuh jauh di atas kita, jika ingin menolong mereka rasanya terlampau sulit, ujar Leng Jing Jing. Betul, maka jalan Pai Ing baik sekarang, terpaksa menunggu datangnya rombongan guruku, setelah bergabung barulah kita mulai bertindak, care bagaimana kamu akan mengadakan kontak dengan gurumu tanya Leng Jing Jing. Pada waktu berangkat kemari, di tengah jalan pernah ku selamatkan jiwa Hoat Keng Taisu dari Xiaolim Si, diam-diam telah ku sodorkan secari kertas kepadanya dan minta dia meneruskan penguntitan kepada kami, bila mana sudah diketahui di masa rombongan Tian Ong Pang Cu tinggal, barulah ku minta dia pergi ke Hanyang untuk menyampaikan berita kepada guruku, cuma waktu itu Hoat Keng Taisu sendiri terluka parah apakah kemudian dia sanggup membuntuti kami atau tidak jika Hoat Keng Taisu mengetahui kalian berada di sini dan cepat menyampaikan kabar kepada gurumu, kira-kira dalam berapa hari baru rombongan gurumu sanggup menyusul kemari tempat ini dengan Hanyang berjarak tidak terlalu jauh. Kukira dalam waktu setengah bulan dapat menyusul kemari, jika begitu, bolehlah coba kita menunggu bila mana rombongan gurumu sudah sampai di sini barulah beramai-ramai kita bertindak dan sekaligus menjaring mereka seluruhnya, Leng Tocu pernah bilang akan pergi kemokosan, mengapa kemudian putar balik ke sisi tanya Kiameng. Aku sudah sampai di sana, kemudian ku rasakan sebabnya Tian Ong Pang Cu menyerbuli huntu kami ini tujuannya pasti bukan lantaran kami tidak mau membayar ruang pelindung yang cuma satu laksatahil perak itu, juga pasti bukan sengaja hendak memaksakan supaya kami menyerah padanya melainkan ingin menduduki lih huntu ini untuk menjadi pangkalan utama Tian Ong Pang mereka. Sebab pulau ini sangat strategis, sekeliling pulau adalah laut, sungguh suatu tempat yang sulit dicari, sebab itulah diam-diam aku pulang kemari, dan ternyata tidak meleset dugaanku, setiba di sini segera ku temukan banyak orang Tian Ong Pang bekerja di sini, kira bagaimana Leng Tocu menyusup pulang ke sini tanya Kiameng. Aku menggunakan sepotong balok kayu dan meluncur pulang ke sini, karena di tengah malam buta sehingga tidak keperguk musuh. Pula setiba di pantai segera ku terobos ke dalam lorong rahasia di bawah tanah, maka sampai detik ini belum lagi diketahui musuh. Pernahkah Leng Tocu keluar dari tempat sembunyi ini untuk menyelidiki keadaan lawan tanya Kiameng Kula? Tidak pernah, mataku buta, tentu tidak menguntungkan, musuh dapat melihat diriku, sebaliknya aku tidak dapat melihat siapapun, maka sejauh ini aku habia sembunyi di sini, ku pikir bila nanti Tian Ong Pang Cu sudah pindah ke sini aku akan berdaya memancingnya supaya menemukan pintu rahasia jalan di bawah tanah ini, dan bila dia masuk ke sini, dengan sebisanya akan kubinasakan dia, selama setengah bulan ini apa yang dimakan Leng Tocu tanya Kiameng. Ikan, ikan mentah, tutur Leng Jing Jing tertawa, di dekat mulut gua sana terdapat banyak ikan dan udang segar, Oh, kiranya begitu. Kemarin waktuku sampai di pulau ini, kulihat bangunan di sini tidak mengalami perubahan, jika Wiholojin dan Nonai terkurung di sini, menurut Leng Tocu kemungkinan mereka akan ditahan di ruang mana hektometer, apakah kau hendak keluar untuk menyelidiki keadaan musuh tanya Leng Jing Jing kuatir. Betul, meski Tian Ong Pangcu memberi pesan agar kami jangan keluar dari taman, namun aku sangat ingin melihat keadaan di luar sana. Bukankah sangat berbahaya ujar Leng Jing Jing? Ku yakin dapat mengatasi keadaan bahaya apapun, kata Kiameng tertawa. Tempat kurungan mereka sangat mungkin berada di sebuah kamar bawah tanah, tutur Leng Jing Jing, kamar bawah tanah itu terletak di belakang ruang tamu jika kamu dapat memasuki ruang tamu, di belakang ruang tamu itu ada sebuah kamar kecil cat merah, setelah memasuki kamar merah itu, bukalah pintu besi di situ akan langsung mencapai ruang bawah tanah itu, cuma ingin ku beri nasihat, akan lebih baik janganlah menyerempat bahaya. Tunggu saja kedatangan gurumu barulah kita turun tangan, kira bagaimana membuka pintu besi di kamar tanah itu tanya Kiameng. Pada pintu itu ada sebuah pegangan bulat, putar ke kanan tiga kali, lalu putar lagi tiga kali ke kiri dan didorong. Kiameng mengingatnya dengan baik, lalu berkata pula dengan tertawa, Leng Tocu, dahulu pernah ku katakan padamu, bila mana ke seratus delapan puluh patung emas itu pasti ku dapatkan, maka seluruhnya akan ku sumbangkan kepadamu sebagai denus sosial bagi ribuan wanita cacat yang kau rawat itu. Sekarang segalanya terjadi dengan sangat kebetulan, seperti sudah ditakdirkan harus terjadi begitu, sangat mungkin Tian Ong Pangcu sudah mengangkut ke seratus delapan puluh patung emas itu ke Pua IAU kalian, yang ku harapkan sekarang adalah ingin membunuh Tian Ong Pangcu itu untuk membalas dendam kematian ratusan anak buahku yang dibunuh olehnya, lalu menata kembali Li Hun Tocu ini agar segenap wanita cacat yang berjumlah ribuan itu dapat hidup layak. Soal patung emas sebanyak itu, syukur kalau benar bisa ku dapatkan kalau tidak juga tidak menjadi soal, apakah Leng Tocu mau menemui boh tu siang jin di kamar tulis sana tidak perlulah, bila mana kepergokan bisa, belum lanjut ucapannya, sekonyong-konyong terdengar suara-suara pintu kamar di atas diketuk orang. Bergetar hati Leng Jing Jing, cepat ia mendesis, lekas naik ke atas, mungkin Tian Ong Pangcu yang datang kiameng tidak berani ayal, cepat ia melompat kebalik almari iang yang berbatasan dengan jalan rahasia itu, dengan gesit ia melangkah keluar, sembari merapatkan pintu al mati sambil bertanya, siapa itu sementara itu boh tu siang jin yang berbaring di tempat tidur itu pun sudah bangkit duduk, ia sangka perbuatan su kiameng masuk ke lorong rahasia itu telah diketahui lawan, maka sikapnya agak tegang dan khawatir. Cepat kiameng memberi tanda agar jangan khawatir, lalu ia berseru pula, siapa itu yang mengetuk pintu terdengar suara Tian Ong Pangcu menjawab di luar, aku, lekas buka pintu segera kiameng membuka pintu, dengan lagak mati sepat karena terjaga bangun niatannya, fajarkan belum tiba, Pangcu Tian Ong Pangcu melangkah ke dalam kamar, dipandangnya boh tu, katanya dengan tertawa, maaf jika akhirnya tidur siang jin terganggu, boh tu turun dari tempat tidur dan menjawab, tidak apa, entah ada urusan apa sedini ini Pangcu berkunjung kemaritian, Ong Pangcu duduk di bangku, ucapnya dengan tersenyum misterius, lungin ku beritahukan sesuatu berita kepadamu, yaitu tadi anak buahku berhasil menangkap seorang mati musuh di tepi pantai, Oha, berhasil menangkap seorang mati mati boh tu menegas dengan tercengang, betul untuk dia pernah siang jin mintakan ampun baginya, dan di luar kebiasaanku juga telah kuampuni dia, akan tetapi rupanya dia memang sudah bosan hidup dan kembali menyusui kemari, Oha, apakah yang dimaksudkan si cu ialah hoat keng tai su tanya boh tu dengan melenggong, habis siapa lagi jengek Tian Ong Pangcu tampaknya hadiah pukulanku tempoh hari tidak cukup berbobot baginya, maka dia masih terus membuntuti kita, satu jam yang lalu, dengan menyewa perahu dia menyusul kemari, si tukang perahu justru adalah anak buahku, karena melihat gerak-gerak keledai gundul itu mencurigakan, maka dia sengaja menenggelamkan perahu dan menawannya, dengan kening bekeh nyit boh tu bertanya, lantas kera bagaimana si cu hendak menyelesaikan dia Tian Ong Pangcu memandang kiameng sekejap, lalu menjawab, kera bagaimana menyelesaikan dia, urusan ini biarlah dibicarakan nanto, yang perlu ku beritahukan adalah setelah anak buahku berhasil menawan dia, dari tubuhnya dapat digeledah secarik surat yang ditulis tangan orang, bicara sampai di sini, ia tidak melanjutkan melainkan menatap su kiameng dengan sorot metu yang tajam, air mukanya pun berubah beringas, hulu hati su kiameng serasa digodam dengan keras, namun ia tahu inilah saat mati hidup baginya, maka sebisanya ia bersikap tenang, seperti tidak ada sesuatu ia bertanya, eh, apakah yang tertulis pada surat itu? haha, meski surat itu sudah basah terkena air, namun masih terbaca dengan jelas, jengek Tian Ong Pang Chu, namun kiameng dapat menduga setelah terkena air, tentu surat yang ditulisnya itu pasti sudah kemal dan sulit dibaca lagi, mungkin hanya satu dua huruf secara remang-remang masih dapat terbaca sehingga timbul rasa curiganya terhadap dia, dan sekarang sengaja datang hendak menjajakinya, maka hatinya bertambah mantap dan tidak gugup lagi, dengan tertawa ia berkata, ah, si Chu sungguh pandai berkisah, pakai tahan harga segala, Tu Iong lah jelaskan apakah yang tertulis pada surat itu artinya menyuruh keledai gundul itu menguntit kami, lalu mengundang bala bantuan untuk menyerang Pang Kani, ucap Tian Ong Pang Chu geram. Jadi maksud si Chu menyangsikan surat itu ditulis oleh ku tanya boh Chu? Tidak, Tian Ong Pang Chu menggeleng sambil memandang kiameng, sebab ku tahu si Yang Jin sama sekali tidak menyentuh keledai gundul itu, oh yaa, aku yang menyentuh dia, tukas kiameng, wah, jangan-jangan lantas diriku yang dicurigai si Chu hehehe, surat itu menyuruh dia tetap membuntuti kami, nada surat itu seperti bukan ditulis orang luar melainkan serupa komplotan sendiri, jengek Tian Ong Pang Chu. Hehehe, ngkeliau, usiamu masih muda belia, tapi caramu bekerja ternyata boleh juga, dengan tenang kiameng menjawab dengan tertawa, terima kasih atas pujian si Chu, cuma, bila mana si Chu mencurigai diriku, bagaimana jika kuajukan suatu pendapat, entah si Chu bisa menerima atau tidak, coba katakan, ucap Tian Ong Pang Chu. Umpama si Chu menghadapkan Hoat Keng Tai Su ke sini untuk ditanyai secara langsung, apabila Hoat Keng Tai Su mengaku bahwa surat itu benar diterima dariku, maka aku pun tidak perlu menyangkal dan terima dihukum secara apapun oleh si Chu, bagus, memang begitulah maksudku, kata Tian Ong Pang Chu. lalu ia berpaling dan berteriak keluar kamar coba bawa kemari ke ledai gundul tua itu terdengar suara orang mengiakan, lalu muncul Tong Pia dan So A Go An Hiong sama memegang lengan Hoat Keng Tai Su dan digusur masuk. Muka Hoat Keng tampak pucat pasi, sekujur badan basah kuyuk, melihat gelagatnya sudah kenyang minum air danau dan baru saja suman. Sesudah dibawa ke dalam kamar, Hoat Keng memandang sekejap terhadap Bohtu dan Kiameng berdua, lalu menunduk tanpa bersuara apapun. Tian Ong Pang Chu berdiri dan mendekati Hoat Keng, ia tunjuk Bohtu dan Kiameng sambil mendengus, itu, biar ku perkenalkan padamu, itulah Bohtu Siang Jin dari Tai Hinsi di Tiang An dan yang itu adalah Go Liao, pendamping Siang Jin. Mereka dan aku bertiga beberapa hari yang lalu menumpang kereta dalam perjalanan jauh di wilayahan Tiong dalam penyamaran sebagai Lu Yan Xia, Ong Ji dan Hong Che M. Gilin. Tempo hari kamu salah sangkan Go Liao ini sebagai Kong Ching Lin pada waktu kamu terluka dan dia mengangkatmu ke dalam kereta, diam-diam dia menaruh secari kertas dalam bajumu, betul tidak Hoat Keng diam saja seperti tidak mendengar apa yang dikatakan orang, dia tutup mulut tanpa bersuara. Coba dengarkan lagi, asal kamu mengaku terus terang, untuk kedua kalinya jiwamu akan kuampuni pula, ucap Tian Ong Pang Chu. Pelahan Hoat Keng mengangkat kepala dengan tersenyum pedih ia menegas, apa betul kenapa tidak? Ku jamin pasti betul, kata Tian Ong Pang Chu. Nah, lekas mengaku terus terang saja, pandangan Hoat Keng beralih ke arah Su Kiameng, seperti berguman niatannya, dia, bukankah siobiah Hoa Kuan Ching Lin Betui, wajahnya yang asli adalah seperti sekarang ini kembali Tian Ong Pang Chu mengangguk. Melihat Hoat Keng Tai Su bermaksud memberi pengakuan, tentu saja Kiameng agak cemas, pikirnya, wah, celaka. Tampaknya Hoat Keng ini juga takut mati, maka tamatlah riwayatku, meski dalam hati sangat tegang, namun lahirnya dia tetap berlagak tenang, malahan ia dengan berkata kepada Hoat Keng, Omi Tuhut. Tempo hari yang menyamar sebagai Kong Ching Lin memang betul diriku. Coba Tai Su ingat-ingat kembali, apakah pernah ku berikan secarik surat padamu Hoat Keng Tai Su termenung sejenak, tiba-tiba ia berpaling dan berkata pula kepada Tian Ong Pang Chu, harap si Chu mengulangi satu kali lagi, apabila ku bicara terus terang, pasti si Chu akan membebaskan diriku betul, tidak nanti aku mengingkari janji, jawab Tian Ong Pang Chu. Jika begitu, baiklah ku katakan urus terang, ucap Hoat Keng. Dari, dari dia, sama sekali tidak pernah ku terima sesuatu apa PNN, tadinya Kiameng mengira Hoat Keng akan mengaku sejujurnya, hatinya berdebar keras, siapa tahu Hoat Keng justru bicara kebalikannya, tentu ia menghela nafas lega, ucapnya dengan tertawa cerah, wah, demikian jawaban Tai Su, tentu hal ini akan sangat mengecewakan si Chu ini. Tian Ong Pang Chu mendengus dengan pandangan tajam ia menegas, benar dia tidak tengah menjejalkan secarik surat ke dalam bajumu. Tidak, jawab Hoat Keng. Tentunya si Chu tahu orang beragama tidak nanti berdusta, jika begitu, siapa yang memberikan surat yang terdapat dalam bajumu itu surat yang kutulis sendiri, jawab Hoat Keng. Hehehe, kan aneh, kau tulis surat dan menyuruh dirimu sendiri meneruskan penguntitan, begitu Tian Ong Pang Chu menegas. Tidak, soalnya ku tulis surat itu untuk menitipkan kepada seseorang agar disampaikan ke Sio Lim Si, tapi lantaran tidak mendapatkan seorang kenalan, maka belum sempat terkirim, oh ha, apa betul begitu jengek Tian Ong Pang Chu sangsi. Betul, jawab Hoat Keng sebab Kong Ching In yang kulihat waktu itu tidak diketahui apakah Kong Ching Lin Tulen atau bukan, dan lantaran aku sudah bersumpah akan membunuh bangsat itu, maka meski terluka parah, setelah hiatu yang tertutup lancar kembali, tetap ku teruskan penguntilan kepada kalian. Dan supaya orang Sio Lim Si mengetahui jejaku, maka ku siapkan surat ini dengan harapan akan mengirimkannya ke Sio Lim Si. Di luar dugaan sepanjang jalan tiada seorang kenalan pun yang kutemui, maka surat yang kutulis itu tetap tersimpan padaku, karena penjelasan Hoat Kew terasa beralasan dan masuk di akal, maka rasa sangsi Tian Ong Pang Chu terhadap Engkel Liao juga muayai berkurang, segera ia memberi tanda kepada Tong Pin dan berkata, baiklah, Tong Busu, Boieh kau bawa dia pergi dari sini dan bebaskan dia, nol kapoan kean Tong Pin mengiakan dan segera hendak menggusur pergi Hoat Keng Tai Su. Tiba-tiba Bohtu Siang Jin berseru, eh, nanti dulu ada yang ingin ku katakan Tian Ong Pang Chu memberi tanda agar Tong Pin jangan pergi do iu, ia tanya Bohtu, Siang Jin ingin bicara apa si Chu bilang hendak membebaskan Hoat Keng Tai Su, ku kuatir takkan terjadi dengan sesungguhnya, kata Bohtu. Mengapa Siang Jin merasa khawatir tanya Tian Ong Pang Chu? Maklum, aku tidak ingin menyaksikan seorang padri saleh terbunuh begitu saja, jawab Bohtu. Maka bila si Chu masih menghendaki tenaga bantuanku ku minta untuk sementara ini Hoat Keng Tai Su dikurung dahulu, nanti setelah huiai pekerjaanku menerjemahkan yang si Chu minta barulah dia pergi bersamaku, dan bagaimana kalau ku tolak permintaan Tai Su ucap Tian Ong Pang Chu. Apa yang ku minta ini adalah soal kecil yang dapat si Chu penuhi dengan mudah, jika sedikit permintaan ini saja tidak dikabulkan, wah, sungguh aku akan sangat kecewa, ujar Bohtu Siang Jin, agar padri tua itu mau bekerja dengan sungguh hati baginya, betapapun Tian Ong Pang Chu tidak berani terlampau bertindak keras terhadapnya, juga segala permintaannya sedapatnya dipenuhi, maka sekarang ia pun menyadari bila permintaan orang ditoyak, itu berarti menandakan dirinya memang bermaksud membunuh Hoat Keng. Jikalau sampai Bohtu neka dan tidak mau menerjemahkan kitab pusaka dengan baik, itu berarti suatu kerugian besar baginya. Setelah ditimbang lagi, akhirnya itu mengangguk dan menjawab, baiklah, memang ada maksudku untuk membebaskan dia pulang ke Siow Lim Si, karena Siang Jin merasa curiga, terpaksa untuk sementara ini tetap ku tahan dia, selain itu, ku minta setiap berselang satu hari hendaknya si Chu memperlihatkan dia kepadaku, sebab kalau tidak ku lihat dia, tetap ku curiga dia telah dibunuh olehmu, kata Bohtu. Baik, baik, ku turuti semua permintaanmu ucap Tian Ong Pang Chu kewalahan. Dan sekarang, kalau si Chu sudah tidak mencurigai Ingko Liao lagi, bolahkah kami melanjutkan beristirahat tanya Bohtu. Tian Ong Pang Chu memberi tanda silakan, lalu ia memberi isyarat kepada Tong Pin dan Esou Ugan Heng untuk meninggalkan kamar itu. Kia Meng menutup pintu dengan baik, lalu pasang telinga mendengarkan sejenak, sesudah yakin Tian Ong Pang Chu bertiga telah meninggalkan taman dengan membawa Hoat Keng Tai Su. Barulah ia berpaling dan menjulur lidah terhadap Bohtu Siang Jin, ucapnya lirih, Wah, hampir saja urusan bisa runiam jika Hoat Keng Tai Su sudah tertangkap musuh, lalu care bagaimana kita akan mengadakan kontak dengan gurumu tanya Bohtu. Tidak menjadi soal, kata Kia Meng. Sekarang kita sudah bertambah seorang kawan, biarlah kita mencari jalan keluar yang baik. Kau kira Hoat Keng Tai Su masih dapat membantu kita tanya Bohtu. Dara agak tersenyum getir. Kia Meng mendekati orang dan berbisik di tepi telinganya. Tidak. Yang kumaksudkan bertambah seorang kawan bukanlah Hoat Keng Tai Su melainkan Lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing. Hah, Lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing? Di mana dia tanya Boho lo bingung. Kia Meng menunjuk balik alamari pakaian, ucapnya, Ya, dia berada di sana. Sudah lama Lihun Nyo Nyo menyusup pulang ke pulau ini, sekarang dia bersembunyi di lorong bawah tanah sana. Oh, bisa terjadi demikian. Untuk apa dia sembunyi di lorong bawah tanah sana tau ya Bohtu Siang Jin? Menanti kesempatan baik untuk menyergap musuh, tutur Kia Meng. Menurut pikirannya, ia yakin cepat atau lambat Tian Ong Pang Chu pasti akan menemui lorong bawah tanah rahasia ini, lalu ia pun bercerita pengalamannya bertemu dengan Lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing di lorong bawah tanah itu. Bohtu Siang Jin melongo heran oleh kejadian tersebut, katanya, seorang perempuan buta seperti dia ternyata mampu menyusup pulang ke pulau ini tanpa bantuan siapapun, sungguh keberanian dan kecekatannya sukar untuk dicari bandingannya di dunia ini, silakan Siang Jin tidur lagi, Te Chu ingin turun lagi ke sana untuk bicara dengan dia ujar Tia Meng. Habis berkata, ia coba melongo keluar jendela dan keadaan sunyi tenang, lalu ia melompat ke depan almari pakaian, pelahan ia tarik tangkai pintu hingga terbuka, segera pula ia melangkah ke dalam sana. Lihun Nyo Nyo berada di dekat lorong bawah tanah itu, begitu mendengar suara langkah orang, dengan suara tertahan ia lantas menegur, apakah susiau hiap adanya betul, jawab Tia Meng. Apa yang terjadi tadi di atas apakah sudah terdengar oleh Leng To Chu ya, dapat ku dengar, jawab Lihun Nyo Nyo, Hoat Keng Tai Su itu sungguh bodoh sekali sehingga sampai tertangkap oleh anak buah keparat Tian Ong Pang Chu itu, tentu tidak dapat menyalahkan dia, ujar Tia Meng. Soalnya ia tidak tahu bahwa Tong Ting Oh sudah menjadi wilayah pengaruh Tian Ong Pang Chu, mungkin juga dia tidak mahir berenang, maka dengan mudah dia terperangkap, dan sekarang apa yang hendak kau lakukan tanya Lihun Nyo Nyo. Kupikir, melulu tenaga kita berdua, jelas bukan tandingan Tian Ong Pang, maka kita harus berusaha mengadakan kontak dengan rombongan buruku, jika begitu, biarlah aku saja yang menyampaikan kabar kepadanya, kata Leng Jing Jing. Tidak bisa jadi, ujar Tia Meng. Pandangan Leng Tocu terganggu, kira bagaimana engkau sanggup lolos dari danau luas ini Lihun Nyo Nyo tertawa, katanya, coba jawab, setengah bulan yang lalu, kira bagaimana aku menyeberangi danau ini untuk menyusup kemari hal ini boleh dikatakan nasib Leng Tocu lagi mujur, namun kemujurankan tidak akan selalu ada, kata Kya Meng. betul juga ucapanmu, namun sesuatu pekerjaan kalau tidak menyerempet bahaya sedikit, siapa lagi yang dapat menyampaikan berita kepada gurumu aku mengemban tugas melindungi bohtus yang jin, kalau tidak miscaya aku dapat melaksanakan pekerjaan ini, hari ini baru tanggal muda, bulan belum lagi terang, aku dapat-dapat menggunakan balok kayu itu untuk menyeberang ke sana seperti waktu ku datang kemari, ku kira takkan terjadi sesuatu alangan, yang menjadi alangan rasanya justru mengenai di mana beradanya gurumu, menurut ceritamu tadi, tempoh hari pernah kau minta bantuan Sam Bisin Ong untuk menyampaikan kabar kepada gurumu di Hanyang, dan sekarang rombongan gurumu mungkin sudah tidak berada di Hanyang lagi, memang, ucap Kiameng dengan kening berkernyit, menurut perhitungan waktu, saat ini rombongan guruku mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke lesan untuk mencari kami, jika lengto cuh hendak mencari mereka mungkin sangat sulit, dari sini ke lesan kira-kira memerlukan perjalanan setengah bulan, setiba di sana mungkin rombongan gurumu sudah meninggalkan pegunungan itu, kata Leng Jing Jing. Betul, Kiameng mengangguk setuju, cuma jarak Hanyang ke lesan lebih jauh daripada berangkat dari sini, jika Leng Tochu dapat mencapai lesan lebih cepat tiga hari ku kira masih sempat menemui mereka, wah, untuk mencapai lesan dalam waktu dua belas atau tiga belas hari rasanya sangat sulit, Leng Jing Jing menggeleng ke pahaya. Jika begitu, apabila Leng Tochu benar mau pergi ke sana, maka tinggal satu keru saja, kata Kiameng sebab ku yakin rombongan guruku keberangkatan rombongan guruku dari Hanyang pasti belum lebih dari tiga hari, berdasarkan perhitungan ini, saat ini paling banter mereka baru sampai di sekitar Ciong Siangkuan. Dan kalau malam ini Leng Tochu dapat lolos dari Tong Ting Oh ini dan meneruskan perjalanan dengan kecepatan penuh sehingga dalam lima hari dapat sampai di Sianyang, maka bukan mustahil Leng Tochu akan dapat memergoki mereka di sana, apakah Sianyang merupakan tempat yang pasti akan dilalui mereka Leng Jing Jing menegas. Menurut perhitungan secara umum seyogianya mereka lewat di sana, kata Kiameng. Baiklah, jika begitu aku akan menuju ke Sianyang yang secepatnya untuk menunggu mereka di sana, ucap Leng Jing Jing, akan tetapi, dia mana tidak bertemu dengan mereka, lalu bagaimana Leng Tochu dapat mencari orang Kaipang dan minta bantuan mereka, ujar Kiameng, anggota Kaipang tersebar di seluruh kolong langit ini, mereka pun dapat menggunakan merpati pos untuk mencari keterangan di mana beradanya Pangcu mereka, asalkan jejak It Sik Sinkai diketahui, maka guruku pasti juga akan diketemukan, IHM, cukup beralasan, Leng Jing Jing mengangguk, jika dapat ku temui rombongan gurumu segera ku bawa mereka menyusul kembali ke sini. Setiba di sini tentu akan ku beritahukan padamu dengan menirukan bunyi tikus. Cuma selama menunggu kedatanganku hendaknya susiau hiap jangan sembelarangan bertindak supaya tidak membuat runyamurusan, Kiameng mengangguk baiklah, hendaknya Leng Tochu juga hati-hati, saat ini di mana-mana terdapat begundal Tian Ong Pang, setelah kedua orang bicara lagi pengalaman masing-masing selama berpisah, sementara itu Fajar sudah hampir tiba, lalu Kiameng meninggalkan lorong bawah tanah untuk tidur lagi. Pikirnya, belum lama setelah sarapan dan Tian Ong Pang Cu lantas datang. Dengan ramah ia berkata kepada Boh Tu Siang Jin dengan tertawa, semalam telah banyak mengganggu ketenangan Siang Jin, sungguh tidak pantas. Apakah Siang Jin dapat tidur dengan baik tidak? Sulit tidur, jawab Boh Tu. Wah, jika begitu, apakah hari ini Siang Jin dapat bekerja dengan bersemangat? Tanya Tian Ong Pang Cu. Boh Tu tahu sekarang harus berusaha mengulur waktu sebisanya agar rombongan Lok Ching Hui sempat menyusul kemari. Maka dengan tertawa ia menjawab, sudah sekian hari bekerja keras, semalam juga kurang tidur, memang semangat terasa lesu, bila mana si Cu sudi memberi cuti satu hari untuk istirahat, sungguh aku akan sangat berterima kasih, Tian Ong Pang Cu termenung sejenak, katanya kemudian, baiklah, hari ini Siang Jin tidak perlu bekerja, tapi mulai besok, setiap hari engkau harus menerjemahkan 10 potong medali emas itu. Ku harap sisa ke 144 potong medali emas itu dapat digarap seluruhnya dalam waktu setengah bulan, pekerjaan menerjemah tampaknya sajaringan, yang benar sangat makan tenaga dan pikiran, ujar Boh Tu, apalagi si Cu mintaku terjemahkan secara cepat dan terburu-buru, jangan-jangan nanti akan banyak kesalahan, asalkan Siang Jin tidak sengaja menerjemahkan secara salah, ku yakin takkan terjadi kesalahan, kata Tian Ong Pang Cu. Wah, tampaknya si Cu belum lagi percaya penuh padaku, ucap Boh Tu dengan tersenyum kecut. Kenal orangnya, tahu wajahnya, tidak tahu hatinya. Bila mana Siang Jin minta dipercaya sepenuhnya, untuk itu masih diperlukan waktu yang panjang, kata Tian Ong Pang Cu. Ya, apa boleh buat, memang antar manusia biasanya sukar untuk bisa saling mengerti, jika si Cu tidak percaya kepadaku, apa yang dapat ku katakan lagi Tian Ong Pang Cu seperti tidak mau banyak bicara, ia berbangkit dan berkata, baiklah, sekarang silakan Siang Jin istirahat dengan santai, aku tidak mengganggu lagi, habis bicara, ia memberi salam terus tinggal pergi. Melihat orang sudah keluar taman, segera Kiameng berkata kepada Boh Tu, mari kita bicara secara mendalam, baik, boleh berlagak mencatur, jawab Boh Tu Siang Jin. Kiameng lantas memindahkan meja catur yang terletak di bawah rak buku itu, setelah dipasang dan keduanya duduk berhadapan, mulailah mereka main catur. Untuk langkah-langkah pemukaan, keduanya sama tidak banyak pikir, maka Sembari menaruh biji catur Boh Tu bertanya, bagaimana baiknya dengan batas waktu setengah yang dia berikan agar ke 144 potong medali emas itu selesai ku terjemahkan. Rombongan guruku mungkin dapat menyusui tiba dalam waktu setengah bulan, ujar Kiameng, akan tetapi hal ini pun sukar dijamin kepastiannya. Maka kita sendiri harus berusaha mengulur tempo, betapapun kita harus dapat menunda sehingga sebulan atau lebih kalau bisa, care bagaimana mengulurnya tanya Boh Tu. Terkadang, misalnya siang jin boleh pilih alasan badan kurang sehat, kepala pusing atau badan meriang dan sebagainya. Jika dia tidak memberi kesempatan istirahat kepada siang jin, maka siang jin boleh sengaja bilang sakit keras sekalian. Haha, betul juga ini merupakan suatu langkah catur yang tepat kata Boh Tu dengan tertawa. Sambil menaruh biji caturnya Kiameng berkata, Oh langkah ini juga tidak jelek, boleh silakan siang jin peras pikiran dengan lebih cermat. Boh Tu memperhatikan langkah catur yang dilakukan Kiameng itu dan berpikir sebentar, pujinya kemudian, Ya, ternyata langkah yang liai, tak tersangka siau si cu pun mahir men catur. Begitulah seharian mereka hanya men catur untuk melewatkan waktu senggang, oleh karena kekuatan catur kedua orang seimbang, maka keduanya terkadang kalah dan terkadang menang, makin lama pun makin keranjingan sehingga tanpa terasa sehari penuh telah dilalui. Selesai bersantap malam, Boh Tu siang jin dan Kiameng main catur lagi dua tiga babak, melihat sudah cukup malam, keduanya baru mapan tidur. Lewat tengah malam, diam-diam Kiameng bangun, ia membuka pintu almari dan memutar tangkai pintu rahasia, lalu menyusup ke bawah. Lihun Niyo Niyo sedang menunggu tidak jauh di ujung lorong, mendengar suara datangnya Su Kiameng, segera ia menegur. Sebelum Su Siow Hiap datang kemari, sama sekali tidak ku rasakan kesepian bersembunyi di sini, tapi sekarang sungguh aku merasa sehari seakan-akan setahun lamanya, apakah sekarang juga Leng Tocu hendak berangkat? Tanya Kiameng. Adakah pesan Su Siow Hiap yang perlu ku sampaikan kepada gurumu? Tanya Leng Jing Jing. Keadaan di sini ku kira Leng Tocu sudah paham, maka bila bertemu dengan guruku, diharapkan beliau mengajak bala bantuan beberapa orang lebih banyak, Lihun Niyo Niyo mengeluarkan tiga buah hian molotan, granat tabir asap, katanya, harap Su Siow Hiap terima ini, bila mana terjadi hal-hal yang gawat, boleh digunakan untuk meloloskan diri, dengan ucapan terima kasih Su Kiameng menerima ketiga biji granat itu. Segera Leng Jing Jing melangkah ke ujung lorong sana diikuti Su Kiameng. Biarlah ku antar Leng Tocu sampai di lubang keluar sana, kata Kiameng. Engkau tidak khawatir mendadak keparat itu datang ke kamar kalian ujar Lihun Niyo Niyo Leng Jing Jing. Ku kira tidak, ujar Kiameng. Dia minta bohtus yang jin menerjemahkan kitab pusaka itu, tidak nanti berani mengganggu ketenangan di tengah malam buta, begitu sembari bicara sambil berjalan, tidak lama kemudian sampailah mereka di mulut gua. Terlihat di mulut gua sana air danau mendampar-dampar dan menerbitkan suara gemersik, di permukaan air mengapung sepotong balok kayu besar. Apakah kayu balok isi yang digunakan Leng Tocu untuk menyeberangi danau kian kemari tanya Kiameng? Betul, jawab Leng Jing Jing. Bila ku dengar ada suara kapal lalu, cepat ku sembunyi di balik kayu semuanya berjalan dengan lancar, sebelum Fajar tiba apakah Leng Tocu dapat mencapai pantai danau di seberang sana? Tanya Kiameng pula. Dapat, asalkan mendapatkan angin buritan, dalam waktu satu jam dapat mencapai pantai danau sana, jawab Leng Jing Jing. Habis berkata, langsung ia melangkah ke tengah air, ia dorong balok raksasa itu ke lubang keluar, ketika air mencapai sebatas dada, ia angkat tangan memberi salam kepada Kiameng, lalu selulup ke dalam air, balok kayu itu didorong meluncur ke tengah danau dan hanya sebentar saja lantas lenyap. Diam-diam Kiameng berdoa semoga Tian memberkai Leng Jing Jing agar mencapai pantai danau dengan selamat dan berhasil menemui gurunya sehingga kawanan iblis tertumpas dan dunia persilatan mendapatkan ketenangan, selesai berdoa, dengan langkah cepat Kiameng lari kembali ke kamar. Setiba di kamar, keadaan ternyata aman tanpa terjadi apapun. Pelahan boh Tusiang Jing menyingkap kain kelambu dan bertanya dengan lirih, dia sudah berangkat? Sudah, baru saja, jawab Kiameng. Pelahan boh Tusiang Jing menyebut Buddha dan berdoa, semoga Buddha memberkati dia mencapai tempat tujuan dengan selamat. Paginya sehabis sarapan, kembali Tian Ong Pangcu datang lagi, ia pandang air muka boh Tusiang Jing yang kelihatan cukup segar, katanya dengan tertawa, bagaimana, hari ini siang jin dapat mulai bekerja lagi bukan boh i eh, silakan si cu menyerahkan mendali emas, kata boh Tusiang. Tian Ong Pangcu mengeluarkan, sepuluh potong medali emas dan ditaruh di meja, ucapnya, ke sepuluh medali emas itu rasanya sudah cukup, harap menjelang maghrib nanti siang jin dapat menyelesaikan terjemahannya, biarlah ku kerjakan sedapatnya, ucap boh Tusiang. Nah, aku tidak mengganggu lagi, silakan bekerja kata Tian Ong Pangcu sambil mi angkah. Eh, nanti dulu, seru boh Tusiang mendadak ku harap si cu jangan melupakan janjimu janji apa tanya Tian Ong Pangcu dengan melengak. Kan sudah ku katakan, setiap berselang sehari ingin ku lihat hoat keng tai su itu, maka ku harap hari ini dia diperlihatkan padaku, pinta boh Tusiang. Oye abaiklah segera ku perintahkan orang membawa hoat keng kesini, kata Tian Ong Pangcu dengan tertawa. Cuma ku harap janganlah siang jin bicara dengan dia, jika siang jin bicara dengan dia, maka selanjutnya takkan dapat bertemu lagi dengan dia, habis berkata segera ia tinggal pergi. Kiameng lantas mulai membentang kertas dan menggosok tinta untuk meladani boh Tusiang jin yang akan menerjemahkan kitab pusaka dari medali emas itu. Baru saja selesai dia menggosok tinta, tiba-tiba terlihat tong pin dan soa guan hiong menggusur hoat keng tai su memasuki taman bunga itu. Setiba di depan kamar mereka lalu berhenti, terdengar tong pin berseru di luar, silakan siang jin melihatnya, hoat keng tai su dalam keadaan baik-baik bukan boh Tusiang jin mengangguk, katanya dengan tertawa, ya, sangat bagus, terima kasih. Pangcu kalian melarangku bicara dengan dia, terpaksa aku hanya memandangnya saja tanpa bicara, kalau boh Tusiang jin tidak mengajak bicara pada hoat keng, kesempatan baik ini justru tidak disiasiakan oleh su kiameng, dengan kepala menunduk ia coba tanya dengan ilmu gelombang suara, hoat keng tai su, apakah engkau dapat menjawab dengan mengirim gelombang suara hoat keng yang tampak melenggong ketika mendengar bisikan suara lembut serupa bunyinya muk itu, tapi segera ia tahu suara itu datangnya dari su kiameng, ia berpaling ke kanan dan ke kiri untuk isemandang tong pin dan soa guan heng di sebelahnya, dengan berpaling ke kanan dan kiri itulah sebagai tanda dia dapat mendengar suara kiameng. cukup cerdik kiameng, ia tahu orang mendengar apa yang dikatakannya, kembali ia mendesis, ya, tai su menang tidak leluasa untuk bersuara sekarang, maka harap ditulis saja tempat tahananmu dan keadaan penjaganya, boleh kau bawa tulisanmu esok lusa dan buang saja di tanah pada waktu engkau digusur kembali ke sana, hoat keng berkedip-kedip sebagai tanda mengerti. Dengan sendirinya tong pin dan soa guan heng tidak tahu terjadinya komunikasi secara diam antara kiara eng singkau liau dengan hoat keng tai su. Mereka merasa geli melihat boh tu siang jin hanya memandangi hoat keng tai su dengan membisu, maka dengan tertawa mereka tanya, siang jin sudah cukup memandangnya tidak? Bila sudah cukup, biarlah kami membawanya pergi. Baiklah, boleh kalian membawanya kembali, boh tu berlagak menyesal. Segera tong pin berdua mengkiring hoat keng keluar rumah, sesudah mereka pergi jauh barulah boh tu berkata kepada kiameng, konon di antara kalian yang mahir kufu tinggi dapat bicara dengan gelombang suara segala, adakah hal itu kau lakukan tadi dengan hoat keng tai su? Ya, sudah, jawab kiameng, cuma lantaran musuh berjaga di sebelahnya, hoat keng tai su tidak berani menjawab, maka ku minta agar hoat keng tai su memberitahukan tempat tahanan dia, keadaan penjaga secara tertulis saja dan dibawa kemari hati lusa, bila mana dia dibawa ke sini lagi, boh tu mengangguk setuju, lalu duduk di depan meja dan mengambil sepotong medali emas, katanya, baiklah, sekarang biarku mulai bekerja sehari suntuk, sampai maghrib hanya tujuh patung medali emas itu yang dapat diselesaikan terjemahannya. Tian Ong Pangcu agak kurang puas, tapi lantaran tidak ada tanda kesengajaan boh tu siang jin, maka ia cuma mengomel beberapa kata saja, lalu tinggal pergi dengan membawa tujuh potong medali beserta tujuh lain naskah terjemahannya. Dengan sendirinya yang dibawanya pergi adalah naskah terjemahan yang telah dikerjai, yang mendapatkan barang tulen adalah Su Piameng. Esok paginya, kembali Tian Ong Pangcu datang dengan membawa tujuh potong medali emas, yang ikut datang bersamanya adalah si Duta Perak nomor satu dan nomor dua, lalu si Padang Emas Si Hao, Pedang Perakua Eng Sing serta Pedang Bajaku Tai Hong bertiga. Tanpa bicara mereka menyaksikan boh tu siang jin menerjemahkan tu eisan hindu kuno pada medali emas itu, tidak lama rombongan Tian Ong Pangcu itu pun pergi. Setelah jelas ke enam orang itu sudah lenyap di luar taman, barulah boh tu tanya Kiameng dengan suara tertahan, siapakah pengikut Tian Ong Pangcu itu yang berdiri di sebelah kirinya adalah si Duta nomor satu dan nomor dua, sedang ketiga orang yang di sebelah kanan adalah tiga pedang emas Perak Baja, orang-orang ini pun pernah ikut berjaga di pagoda lesan tempoh hari, semuanya adalah murid Tian Ong Pangcu, pagi-pagi mereka ikut datang menyaksikan kera bekerjaku, entah apa maksudnya kata boh tu siang jin. Mungkin tidak ada maksud tertentu, ujar Tiameng. Tempoh hari mereka membawa Ngo Liao Palsu dan Siang Jun Palsu pergi ke Congkab, bisa jadi baru kemarin mereka pulang lagi, maka pagi hari ini juga ikut kemari untuk melihat siang jin, sekian banyak begundal mereka, bila mana rombongan gurumu dapat datang kemari, mungkin juga sangat sulit untuk mengalahkan mereka, ujar boh tu khawatir. Ya, memang, Kiameng menghela nafas, harapan kita sekarang, rombongan guruku datang kemari dengan membawa bala bantuan yang lebih banyak, apakah ada kemungkinan gurumu akan mengajak bala bantuan tanya boh tu? Ada, Kiameng mengangguk. Suhu pernah menyatakan, bila mana sarang Tian Ong Pang Chu sudah diketahui dengan jelas, maka beliau akan mengundang para ketua berbagai aliran dan perguruan untuk bersama-sama menghadapinya, biaya benar terjadi begitu barulah ada harapun akan menumpas Tian Ong Pang, kata boh tu siang jin. Nah, hendaknya gosok tinta ini sedikit lebih kental. Sehari ini boh tu dapat menerjemahkan satu potong medali lebih banyak daripada kemarin, seluruhnya dia menyerahkan isi kitab delapan medali. Tampaknya Tian Ong Pang Chu mulai merasa puas dan memperlihatkan tanda suka dengan prestasi yang dicapai boh tu ini. Esok hari ketiga, kembali oke poan ke antong pin dan hekau liong so agan hiong menggusur datang hoat keng tai su untuk diperlihatkan kepada boh tu siang jin. Karena merasa sudah cukup banyak menerjemahkan kitab pusaka yang diminta Tian Ong Pang Chu, boh tu yakin biarpun dirinya mengajak bicara hoat keng beberapa patah kata rasanya juga takkan menimbulkan amarah Tian Ong Pang Chu, maka ia coba bertanya, hoat keng tai su apakah mereka membuat susah dirimu tidak? Cukup baik keadaanku, jawab hoat keng. Melihat terjadi tanya-jawab di antara mereka, cepat oke poan koan teng pin menyela, eh, hendaknya siang jin jangan melupakan perintah Pang Chu kami, engkau hanya diperboihkan memandang dan dilarang bicara, apalagi bertanya, boh tu tertawa, ucapnya, ku tanya keadaan memangnya kenapa? Masa si cu sedemikian kikir muka tong pin menjadi merah, katanya dengan menyengir, ai, kami kan cuma melaksanakan tugas dan menjalankan saja untuk melarang siang jin bicara dengan dia, bila siang jin ingin bicara dengan dia, sebelumnya perlu minta izin kepada Pang Chu kami, boh tu siang jin memperlihatkan rasa tidak sabar untuk banyak bicara, ia memberi tanda dan berseru. Ya, sudahlah, boleh kalian membawanya pergi, kan sudah ku pandang dia, segera tong pin dan so'a guan hang menggiring hoat keng taisu keluar taman, pada waktu hoat keng putar tubuh, boh tu dan kiameng sama melihat ada secuil kain putih jatuh dari baju hoat keng taisu. Hati kiameng dan boh tu sama tegang sekali, sebab meski hal itu tidak diketahui oleh tong pin dan so'a guan hiong, namun bila mana mereka menoleh sengaja atau tidak, kain putih kecil yang jatuh di lantai itu pasti akan dilihat mereka. Untung, sejauh itu oke poan ke antong pin serta heke hyong so'a guan hiong tidak berpaling, langsung mereka membawa hoat keng taisu. Cepat kiameng memburu maju dan memungut kain putih itu, ia celingukan kian kemari dan jelas tidak terlibat orang lain barulah ia masuk kamar dan merapatkan pintu. Apalah yang tertulis di situ tanya boh tu siang jin tidak sabar. Kiameng membentang kain putih itu di atas meja, ternyata yang tertulis di situ jelas adalah huruf berdarah, bunyinya. Aku ditahan di sebuah kamar merah di bawah tanah persis terletak di belakang ruang pendopong. Kamar itu berpintu besi, putarlah tangkai pintu lima kali ke kanan dan putar tiga kali ke kiri, dengan sendirinya pintu besi akan terbuka. Turun ke bawah dan akan tiba di ruang bawah tanah. Ada dua kamar di sini, yang sekarang dengan kuadawi holojin dan kamar lain terkurung ihki-hki. Ruang di bawah tanah itu hanya dijaga satu orang, hanya untuk memasuki ruang pendopo itu yang mungkin agak sulit, maka wi holojin minta ku beritahukan kepada siow si cu agar lebih dulu berusaha mengirim kabar kepada gurumu agar cepat datang membantu. Bila gurumu sudah tiba barulah turun tangan bersama. Entah bagaimana pendapat siow si cu, harap balas esok kelusa, hampir saja kiameng melompat-lompat saking gembiranya, katanya, wah, sungguh bagus sekali. Ternyata tepat seperti dugaanku, wi holojin dan nona ih memang benar terkurung di sini, dengan prihatin bohtus yang jin berkata, namun apa yang dikatakan wi lo si cu juga tidak salah, handaknya menunggu setibanya rombongan gurumu barulah dapat bertindak menurut gelagat, akan tetapi su kiameng justru sangat ingin bertemu dengan ih kaki selekasnya, maka dia sangat bersemangat hendak mendahului bertindak, katanya, jalan dari sini menuju ke ruang pendopo itu sudah sangat apel bagiku, mungkin dapat ku selidiki keadaan di sana pada malam hari, namun bila sampai jejakmu kepergok musuh, maka segala apapun akan tamat, ujar bohtus yang jin. Makanya ku harap siow si cu bersabar barang beberapa hari lagi, kiameng tertawa, katanya, siang jin jangan khawatir, bila mana tidak ada akal bagus padaku, mutlak aku tidak berani menyerempet bahaya, bohtu manggut-manggut dan tidak bicara lagi, ia angkat pensil dan mulai bekerja pula. Kiameng menyembunyikan kain putih itu di tempat yang sukar ditemukan, ia pun mulai menggosok tinta sembilari mengepalkan naskah kitab pusaka yang diterjemahkan padri tua itu. Lewat lohor tiba-tiba kiameng berkata kepada bohtu, siang jin bagaimana kalau hasil terjemahanmu kau kurangi satu atau dua potong memangnya siow si cu mempunyai rencana apa? tanya bohtu. Tidak ada rencana apa-apa, jawab kiameng. Cuma ku pikir, apabila kita bertekad menunggu kedatangan rombongan buruku, maka sebisanya kita harus menulur waktu, betul tidak kemarin dulu dapat ku terjemahkan tujuh potong medali, kemarin delapan potong, jika hasil pekerjaanku hari ini terlampau sedikit. Kira bagaimana harus ku beri alasan kepadanya ujar bohtu siang jin? Ya, bisa juga siang jin berlagak sakit kepala, dengan demikian tentu dia takkan mengetahui kata kiameng. Bohtu siang jin menaruh penanya, katanya dengan tertawa, betul juga, kepalaku memang terasa agak pusing, menjelang maghrib. Ketika tiba waktunya bohtu siang jin harus beristirahat, kembali Tian Ong Pangcu muncul pula untuk mengambil naskah terjemahan. Ia berkerut kening ketika dilihatnya hasil terjemahan hanya lima halaman, tegurnya, apa yang kau kerjakan hari ini? Masa cuma sekian bohtu siang jin memijat pelipis dan menjawab, petang hari ini kepalaku terasa pusing, maka hasilnya kurang memadai, Tian Ong Pangcu mengawasi air muka orang katanya, mengapa siang jin sampai kepala pusing mungkin terlampau banyak memeras otak, sahut bohtu dengan tersenyum getir. Sudah lama aku tidak pernah bekerja seberat ini, rasanya lelah sekali, apakah siang jin merasa terlampau pusing tanya Tian Ong Pangcu. Terlampau pusing sih tidak, cuma tidak tahan duduk terlalu lama, mendingan kalau berbaring, kata bohtu. Baiklah, jika begitu silahkan istirahat sebanyaknya, sehabis bersantap malam hendaknya jangan mencatur lagi melainkan lekas tidur saja, yaa, semoga besok dapat ku selesaikan pekerja aku lebih banyak bagiku. Terus terang, sesungguhnya aku pun ingin lekas pulang ke taihin si malamnya, setelah makan, bohtu tetap mencatur dengan kiameng, hanya men dua tiga babak saja mereka lantas tidur. Lewat tengah malam, diam-diam kiameng bangun lagi, ia coba membuka kelamu tempat tidur bohtu siang jin, dilihatnya padri tua itu tidur dengan nyenyak, ia mengguncangkan pelahan sambil mendesis, siang jin. Siang jin bohtu terjaga bangun, tanyanya, ada urusan apa tidak ada apa-apa, aku ingin keluar iaagi, bisik kiameng. Bohtu agak khawatir, apakah siau si cu tidak merasa terlampau bahaya sudah lima hari kita berada di sini, kawanan penjaga yang bertugas mengawasi kita itu mungkin sudah capek juga dan mengendur, maka ku yakin perbuatan ku takkan diketahui oleh mereka, maksudmu hendak menyusup ke ruang bawah tanah sana untuk menemui Wiho Jin dan nona ikhtanya bohtu siang jin.